Dari catatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, di awal tahun 2021 ini terdapat 8 orang aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Jambi yang mengajukan cerai ke BKD. 8 ASN yang mengajukan cerai tersebut sebanyak 4 orang bertugas di Dinas Pendidikan dan 4 orang lainnya masing-masing tersebar di RSUD Raden Mata Jambi 1 orang, Dinas Kominfo 1 orang, Dinas Bapeda 1, dan di Bakauda terdapat 1 orang. Sekretaris BKD Provinsi Jambi Hambali mengatakan yang menjadi alasan dari pengajuan perceraian tersebut karena faktor ekonomi dan kurangnya perhatian dari suami sehingga istri mengajukan izin perceraian kepada gubernur melalui Dinas BKD Provinsi Jambi. Ia menambahkan sebelum dikeluarkannya surat rekomendasi perceraian dari BKD, pihaknya terlebih dahulu melakukan mediasi kepada setiap pasangan yang akan bercerai dengan tujuan agar tidak terjadi perceraian sehingga bisa kembali menjalin hubungan rumah tangga yang baik. Ada apa yang faktor ekonomi ya, yang faktor ekonomi karena mungkin suami kurang-kurang lari dan menjawab gitu kan, tidak memberikan namkah gitu kan, ada juga yang kasus. Azam Azmi, Jambi TV